Anda seberapa besar men-support anak Anda nih? Saya lihat Anda seorang bapak. Saya support aja. Seorang bapak yang saya lihat santai. Santai aja. Terkesan kayak cuek gitu loh. Kenapa dibikin lagu cuek? Karena Iki terinspirasi dari gue. Karena gue orangnya cuek. Apakah untuk Iki dia cuek banget orangnya? Enggak, tetap perhatian justru saya yang cuek sebenernya. Nah itulah sindiran halus. Justru aja yang sudah ngabarin. Video call kayak gitu. Cuek tuh sebenernya lucu ceritanya. Jadi waktu aku sama seseorang. Aku video call gini. Terus nih orang emang cuek nih. Orang tuh gak suka ngasih perhatian lebih gitu loh. Sedangkan Iki tuh orangnya tipikal orang yang bucin banget. Senangnya tuh diperhatiin, dipeduliin. Sindir lah. Iki nyanyi spontan. Mana ada cuek? Beneran cuek. Malah didiemin aku tuh. Jadi ya jadi lagu. Jadi awalnya dari situ. Iya nyindir orang doang. Mana ada cuek? Apalagi gak mikirin kamu. Jadi lagunya. Jadi lagu. Putus abis itu. Karena cuek itu adalah keseharian dia. Makanya jadilah lagu cuek. Makanya dicuekin orang jadinya. Anda sehari-hari di rumah? Oh saya bukan anda. Saya Sulek. Enggak mas, itu anda tuh ayah. Seberapa besar peran Sulek sebagai ayah Iki? Yang ngerasain anaknya. Iya tanya-tanya ke aku. Tapi anda tertuju ke saya. Ya karena kalian berhubungan. Loh berhubungan apa? Kan anda ayahnya ini anak-anak. Oh iya. Menurut Iki seberapa besar peran Mangusman ini? Peran besar banget. Apalagi kalau misalkan Iki menciptakan lagu. Sebagian besar lagu-lagu Iki itu terinspirasi dari kisah cintanya. Ayah dan mama saat dulu. Terus ketika ayah waktu itu ditinggalkan. Almarhumah juga Iki bikin satu buah lagu. Jadi ya besar lah perannya. Makanya kemarin ayah bilang ke Iki. A boleh gak ayah punya istri baru? Kok boleh kata aku tuh. Karena itu inspirasi baru buat saya. Inspirasi lagu baru lagi. Iya. Oh enggak, enggak pernah ngomong gitu gue. Boleh. Pernah loh di ini di tema. Dulu. Dulu. Oh dulu. Sekarang mah fokus apa tuh? Anda jangan terlalu menjaks anak-anak seperti ini dulu. Nah. Saya tuh fokus sama Mustami aja. Iya. Emang orang-orang sekeliling saya. Oke kalau memang kamu mempunyai peran besar dalam karir Iki. Saya akan ngetes. Coba. Bisa gak? Hapal gak Anda? Tiga lagu lagu aku. Kalau ayah beneran sayang dan peduli harus tahu lagu aku. Coba nyanyikan tiga lagu wajis gagap. Tiga lagu Iki. Anda terlalu lawak ya? Oke. Pertama. Pertama. Berada di pelukanmu. Mengajarkanku. Apa artinya kenyamanan. Kesempurnaan. Kesempurnaan. Keindahan. Keamanan. Keamanan. Apa. Bagu pertama sudah berhasil dijawab dengan bagus oleh saudara-saudara Sutista. Bagus banget ya kalau di sini ya. Memang begitu. Dan lagu kedua. Cukup tahu tanam dalam diri. Cukup tahu tanam dalam diri. Ku tak mau lagi. Ku tak mau lagi. Cao yaa. Cao yaa. Cao yaa. pun sudah dilantunkan dengan manis perasaan kita tuh kan ngobrolnya di cafe tapi di acara-acara dulu kita mau beda nama santuy jangan disamakan dengan acara talk show-talk show yang lain karena santuy ya karena santuy lagu ketiga oke aku mikir dulu ya oke cukup kau di sampingku sempurnakan langkahku untuk menyusuri waktu Cukup kau di sampingku sempurnakan langkahku untuk menyusuri waktu lagu 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 akulah karena disuruhnya nyanyi lagu aku udah diedarin gak update ah itu tuh di album jejak lagu terlaris di album jejak ragu itu terlaris dan mengalahkan lagu kormaku bukan kormamu